Pas pagi kami lanjutkan kembali. Saudara seorang perempuan parubaya di pandai gelang Banten diterkam sekor buaya muara saat mencari kerang totok. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kaki. Inilah suasana saat puluhan warga sedang mengevakuasi seorang perempuan parubaya bernama Sunia yang diterkam sekor buaya di muara Cibanua. Yang terletak di Kampung Pandai, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandai Gelang, Banten. Sebelum kejadian, Saudara Sunia yang sedang mencari kerang di area muara digigit kakinya oleh buaya dan berteriak meminta pertolongan warga setempat. Dengan dibantu salah seorang keluarga, Sunia berhasil melepaskan diri dari buaya itu. Saat dirawat di Puskesma Sumur, perempuan parubaya ini bercerita sempat terjadi tarik-menarik antara penolong dirinya dan buaya sehingga akhirnya dirinya dapat diangkat ke daratan. Kami sengaja menyamarkan visual ini untuk kenyamanan pandangan mata Anda. Akibat digigit buaya, korban mengalami sejumlah luka robek pada bagian kaki kanan dan harus dilakukan lebih dari 20 jahitan untuk menutup lukanya. Salah satu perawat di Puskesma Sumur mengatakan, pas jadi terkam buaya, kondisi Sunia saat ini semakin membaik. Sesuai dengan visit dokter tadi pagi, kondisi Buskesma Sumur lebih membaik. Itu lukanya luka robek saja atau berapa jahitan pak? Lukanya luka akibat gigitan binetang tuas buaya, lukanya luka robek, terus di-hating 20 jahitan lebih lah. Babin Kamtipnas, Desa Taman Jaya, Bripka Dadan Sumantri menceritakan saat kejadian, korban berteriak meminta pertolongan warga setempat. Seorang warga yang masih kerabat korban yang sedang mencari ikan berusaha menolong korban yang ditarik buaya ke dasar air. Setelah 20 menit berjuang, korban akhirnya berhasil ditarik ke daratan. Ibu tersebut lagi mencari kerang untuk kecariannya. Mungkin sekitar pukul 15, ibu tersebut minta tolong karena di kekampuaya kebetulan di sekitar tempat kejadian ada saudaranya langsung menolong dan saudaranya tersebut saling tarik-menarik dengan buaya yang menekat ibu itu. Infonya buayanya ini kerap muncul ke permukaan ya, Bang? Ya, untuk sehari-harinya emang untuk sekitaran pesisir Taman Jaya sering muncul doa ayat. Terima kasih. selamat menikmati.